Masuk di babak kedua, Pratama Arhan memang menjadi pembeda di lapangan permainan Ya, Pratama Arhan memang sudah mencetak gol, penalti dan juga lewat lemparannya Pratama Arhan berhasil merubah warna baru permainan tim nasi Indonesia Pratama Arhan memang sebelumnya diragukan tampil karena dia sedang mengalami cedera di bagian ngututnya Namun Sintayong menurunkan Pratama Arhan sebagai perubahan strategi di babak kedua Hasilnya Pratama Arhan memang bisa mencetak gol dan juga berkat permainannya dia mampu berkontribusi besar untuk tim Permainan 1-2 nya dengan Alvain dari Wangga kemudian dilanjutkan di tengah ada Riki Kambuaya Ini membuat Pratama Arhan dapat meluasa bermain di sektor kiri tim nasi Ya, Pratama Arhan memang menggantikan Edo yang di babak pertama kurang stabil permainannya Pratama Arhan masuk dengan stamina yang sangat luar biasa Ditambah lagi kehadiran Marcelino Ferdinand membuat Pratama Arhan lebih tenang menguasai bola Kemenangan besar 4-1 atas Timur Leste membuat Indonesia lebih tenang bermain dan Lebih banyak melancarkan serangan Yang disorot publik adalah dua lemparan jauh Pratama Arhan Yang sesuai target pertama masih mengenai mistar gawang dan yang kedua Berhasil tercipta gol Menyikah merubah skor menjadi 3-1 pada saat itu Jika dilahat dari video ini tentu membuat semua pelatih maupun pemain yang melihat pasti sudah terpukau Tidak lain juga pemain-pemain Eropa maupun dunia Apalagi ini adalah FIFA Match Day Bisa saja FIFA menyorot gol ini Dan juga menyorot lemparan ke dalam dari Pratama Arhan Semoga saja FIFA memasukkan Video lemparan jauh Pratama Arhan ke seluruh dunia Sehingga pemain-pemain kelas dunia Seperti Messi, Ronaldo Klien Mbappe, Neymar Dan pelatih-pelatih top dunia Seperti Jose Mourinho Pep Guardiola Melihat videonya Semoga permainan tim Nas lebih baik lagi Di lag kedua nanti Karena Indonesia masih akan bertemu Timur Leste tanggal 30 Januari 2022 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya